Intro Salam olahraga Kroasia akan bertemu Brazil di Laga 4 Besar Piala Dunia 2022 Pertandingan akan digelar pada Jumat 9 Desember pukul 10 waktu Indonesia Barat di Education City Stadium Qatar Kroasia lolos ke tahap 4 besar setelah mengalahkan Jepang melalui drama Adu Penalti dengan skor 3-1 Kemenangan ini tidak terlepas dari penampilan gemilang keeper Kroasia Liva Kovic yang mengagalkan 3 tembakan penalti pemain Jepang Sementara itu Brazil lolos ke 4 besar dengan hasil yang gemilang mengalahkan Korea Selatan dengan skor 4-1 Menurut PCSaparawaika, pengamat sepak bola dan juga Korwil Bikretz Lampung, line-up pemain Brazil dan Kroasia tidak akan banyak perubahan Brazil tetap akan tampil menyerang ketika berhadapan dengan Kroasia dengan memanfaatkan keunggulan kualitas pemain mereka Sementara, Kroasia akan bermain lebih bertahan dan mencoba meredam pergerakan lini tengah Brazil Kroasia akan bermain lebih ke dalam ya menjaga pertahanannya Mengingat Brazil yang begitu superior di Piala Dunia 2022 ini Untuk kesempatan lolos ke babak selanjutnya kayaknya lebih besar di Brazil Karena Brazil yang sekarang yang bertabur bintang Ada Neymar di sana Ada semua pemain yang begitu diandalkan di klubnya masing-masing Saya kira Kroasia akan main lebih ke dalam dan Brazil akan menyerang Dan untuk peluang yang lolos akan dimiliki oleh Brazil ya Saya pikir Kroasia harus bisa membendung serangan Brazil dari lini tengah ya Jangan biarkan lini tengah Brazil mampu menyuplai winger-winger mereka Di sana ada finish use yang begitu cepat ya Dengan skill yang mumpuni Kalau bola di tengah sudah dikuasai oleh Brazil Saya pikir cukup sulit untuk membendungnya Jadi satu-satunya cara Kroasia ya Mematakan serangan dari lini tengah Masa istirahat 3 hari akan dimaksimalkan oleh kedua tim Agar dapat menampilkan squad terbaik Kalau bertemu Jumat malam nanti Head-to-head kedua tim dalam ajang Piala Dunia Bertemu sebanyak 2 kali Yaitu pada Piala Dunia 2006 dan 2014 Dalam sejarah pertemuan keduanya Brazil lebih mendominasi dengan torehan 3 kemenangan Dan 1 hasil imbang Brazil dipastikan tidak bisa memainkan Dua pemain andalan mereka Yaitu Gabriel Jesus dan Alec Telles Dikarenakan cedera Sementara itu hal serupa menerpa Kroasia Josef Stanisic dan juga Borna Sosa Absen kalah Kroasia berhadapan dengan Brazil nanti Mungkinkah Kroasia dapat mengalahkan dominasi Brazil Dan mengulang kembali catatan Piala Dunia 2018 Atau Brazil yang menambah rekor tak terkalahkan Kala menghadapi Kroasia Kita nantikan saja hasilnya pada pertandingan nanti Saya Mutia Bebriani untuk Tim Sport El Sinta